Tapi ya semuanya itu kepasrah pada Allah, tapi yang tidak gunanya semuanya ya kena jatuh terus, virus masuk, akhirnya agak panen. Yang kami hormati beliau Bapak Ingkang Hamengku Bumi Perkemanak Kondok Santre, Bapak Bapak Kihaji Ariyadi, aku Kepala Kemenak Kabupaten Soekarjo dan juga sekaligus beliau itu ponogiri. Beliau ini juga sebagai pembina epitresen raya. Dan juga Alhamdulillah sering memberikan support, memberikan arah, supaya apa? Supaya pesantren itu segera mandiri dan mempunyai inovasi ini. Yang kami hormati dari jajaran kecamatan, dari Kepala Desa sampai itu tadi ada Bapak Kaud dan sebagainya. Alhamdulillah ini luar biasa yang hadir. Baru kali ini ada acara seremonial yang hadir luar biasa. Tokoh-tokoh yang handal dari Kabupaten hadir. Kan nanti saya laporkan ke beberapa Bapak 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 Bacor dan sebagi masa di sini. Ini anak Bapak Samben punya acara ini. Katanya mau jadi orang jawab tengah. Kami selaku Ketua Happy Trend Seluraya, ini tadi belum saya sebut, ini saya sayangi dan saya banggakan semua pengurus Happy Trend Seluraya, ini yang hadir paling jauh Pak, ini dari Karangancar paling gunung Kecamatan, Pak Yai, Jayatioso, tapi lebih cepat Pak, karena dominisinya yang tinggi, sehingga menyalurkan sini Dunung, ya ini Alhamdulillah dari Klaten juga hadir, Pak Isar Moko, Kusat Muzamil, dari Simo, Kusat Maji, dari Simo lagi Karanggedi ini Pak, ini dari Pak Yai Hafid, dan dari Sukarjo Kartosuro, Ustaz Nur Sotikmu Ini juga sesungguh kita, Pak Yai Sutresno, pengasor pada pesantin Kesemantara, dan beliau juga mendapatkan kemitraan dari KPW, dari PI Pusat Bahwa pesantin itu tidak hanya mengaji, tapi juga diajari bertani secara nyata dan modern Sehingga apa? Sehingga menghilangkan image dari masyarakat Bahwa pesantin itu diajari apa saja Kalau di HP Trend itu diajari belajar fikir, juga diajari cara mencari duit Belajar fikir, dan belajar menjadi orang suge Jadi bapak-bapak nanti dari kecamatan, dari desa, mohon apa itu seandainya ada masyarakat Monggo di informasikan, Pak Mondo itu luar biasa Tidak hanya duduk manis mendengarkan pejalan dari Bapak Yai Tapi juga diajari caranya berwira Sehingga ketika pulang nanti sudah menjadi alumni untuk mencari nafkah diri sendiri Sudah bisa Apalagi kalau sudah keluarga, macananya sudah terlalu Ini yang utama Sehingga kita, kami, apa itu, HP Trend Soloraya Juga bersama KPW ini mendorong pesantin untuk mandiri Untuk bisa benah diri Menyongsung masa depan yang lebih gemilang Jangan sampai Pantren pesantin yang kemarin-kemarin Di apa itu Di pantang sebelah mata bahwa pesantin hanya bisa ngaji Tapi sekarang tidak Karena gerakan mulai dari pemerintah sekarang Dilirik ke pesantren Itu tadi Pak Ibu Ketika pesantren itu mandiri Mampu Insya Allah masyarakat juga bangkit Saya kira ini yang bisa saya katakan Kalau dikatakan Diaturkan Tok, markot, tok itu ya Soloraya Ya KPW, PI Solor Yang bisa senergi Hanya Belum Hanya belum Karena saya tidak menilai tidak Belum Atau lupa Tapi Alhamdulillah KPW, Solor Terus Bergerak Tidak hanya di UMKM Di masyarakat Juga peduli sangat Kepada podok Pesantren Akhirnya ini yang saya Saturkan Ini dari Pemerintah Kabupaten Mengucapkan terima kasih Kepada Heavy Trend Walaupun kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo Karena selama ini Kita telah Menjalin kerjasama yang baik Selain dalam Mancabe ini Juga kami dengan Bank Indonesia Juga Dalam sektor UMKM Juga telah bekerjasama Di antaranya terkait dengan Lompok yang mungkin dinamakan Kersang ya Pak Yang kerabat Solo Kerabat UMKM Solo Raya Terpenuhan atas Bimbingan dan Fasilitasnya yang diberikan Kepada UMKM Kemudian yang terkait Dengan Panen Sabe ini Dari Pemerintah Kabupaten Monogiri Sangat Menyambut baik Karena ini Dapat mendukung Dalam Langkah-langkah Pengendalian Inflasi di Kabupaten Monogiri Yang Tiap hari Senin Kita selalu Melakukan rapat koordinasi Yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Untuk diketahui Bahwa Inflasi di Kabupaten Monogiri Untuk Bulan April Adalah 0,13% Kemudian Untuk year-on-year Adalah 3,44% Ini Masih Lebih tinggi Dari Solo Kemudian Untuk Salah satu Yang Memberikan Andil Paling besar Adalah Makanan dan Minuman Untuk yang Tahun ini Yang paling Dominan Adalah Beras Kemudian Untuk Sabe-sabean Termasuk Salah satu Di antaranya Yang memiliki Andil yang Signifikan Meskipun Dalam 2 bulan Terakhir ini Mengalami Diflasi Namun Dalam Kurun waktu Tertentu Sabe Harganya Melesat tinggi Dan Dapat berpengaruh Kepada Inflasi Di Kabupaten Monogiri Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Ini salah satu Bentuk Tadabur Alam Kita Bahwa Allah Tuh Maha Baik Memberikan Kita Alam Begitu Syukur Dan Kita Bisa Memanen Cabai Bersama-sama Pada Siang Hari Ini Bapak Beran Ibu Sekalian Ini Sebenarnya Kalau bagian Terakhir Agak Susah Karena Tadi Sudah Diambil Sama Pak Yai Sama Bapak Dinas Perdagangan Jadi materi Saya Habis Sebenarnya Tapi Pada Intinya Adalah Memang Sekarang Yang namanya Pondok Pesantren Ini Bukan Lagi Menjadi Satu-satunya Tepat Hanya Untuk Belajar Agama Tapi Juga Kita Belajar Bagaimana Melakukan Kegiatan Wira Usaha Para Santri Disini Belajar Bagaimana Mengembangkan Usaha Baik itu Usaha Pertanian Usaha Perdagangan Dan Usaha-usaha Lainnya Dan Ini Menjadi Penting Bagi kami Di Bank Indonesia Karena Kemandirian Pondok Pesantren Ini Menjadikan Ekonomi Kita Menjadi Inklusif Dengan Pengertian Bahwa Perekonomian Kita Dapat Denikmati Oleh Seluruh Lapisan Masyarakat Termasuk Santri-santri Yang Ada Di Pondok Pesantren Untuk Itu Kami Bersama Beberapa Pondok Pesantren Membentuk Yang Namanya Happy Trend Disini Himpunan Ekonomi Dan Bisnis Pesantren Yang Harapannya Himpunan Ini Bisa Menjadi Sebuah Kerjasama Yang Saling Menguntungkan Antara Pondok Pesantren Sederhananya Adalah Mungkin Di Pondok Pesantren Al-Fatah Memproduksi Cabai Ketika Produktivitas Sudah Tinggi Cabainya Banyak Cabainya Nanti Tidak Hanya Dikonsumsi Oleh Pondok Al-Fatah Saja Tapi Kelebihannya Bisa Juga Disalurkan Atau Dijual Kepada Pondok Selainnya Yang Membutuhkan Pastinya Kalau cabai Pasti Dipakai Ya Paling Enggak Buat Cabai Untuk Bumbu Masak Tapi Tadi Disampaikan Juga Oleh Pano Groho Bahwa Sebenarnya Cabai Itu Juga Sangat Dibutuhkan Di Pasar Terutama Untuk Pengendalian Inflasi Perannya Menjadi Sangat Penting Dan Memang Saat Ini Pengembangan Yang Kami Lakukan Masih Di Sisi Hulu Dulu Bagaimana Kita Bisa Memproduksi Cabai Dengan Produktivitas Yang Tinggi Dengan Jumlah Yang Banyak Jadi Di Awal Disampaikan Bahwa Hasilnya Sudah Lumayan Baik Dan Tadi Sempat Ngobrol Dengan Pak Sekali Karena Kualitas Cabai Yang Dihasilkan Sudah Sangat Bagus Nah Ini Baik Sekali Apalagi Tadi Ada Informasi Bahwa Alfatah Juga Memproduksi Bubuk Cabai Jadi Pada Saat Terjadi Kelebihan Produksi Cabai Yang Mana Di Tempat Lain Kelebihan Itu Seringkali Mengakibatkan Harga Cabai Terjun Bebas Nah Ini Ada Yang Memolah Lagi Dihililisasikan Diolah Kembali Jadi Cabai Daripada Membusuk Karena Harganya Jatuh Ini Diolah Menjadi Cabai Bubuk Cabai Bubuk Ini Mudah Mudahan Bisa Dijual Ke pasaran Pada Saat Harga Cabai Lagi Tinggi Pada Saat Inflasi Cabai Ini Luar Biasa Kita Lepas Cabai Bubuk Namun Kita Masih Punya PR Untuk Merubah Kebiasaan Atau Habit Masyarakat Jangan Melulu Kalau Konsumsi Cabai Cabai Segar Ada Cabai Bubuk Yang Tidak Kalah Pedas Tidak Kalah Enak Pada Saat Kebiasaan Itu Bisa Kita Ubah Mudah Mudahan Harga Cabai Bisa Lebih Stabil Dan Kami Di Bagi Indonesia Sangat Terbantu Dengan Adanya Hal Tersebut Biasanya Pak Bu Polanya Adalah Pada Saat Harga Cabai Lagi Tinggi Tingginya Maka Semua Nanam Cabai Betul Nggak Ya Semua Menom Cabai Akhirnya Panennya Bareng Pada saat Panennya Bareng Akhirnya Pasukan Cabai Banyak Sekali Dan Harganya Jatuh Saking Jatuhnya Harga Harga Itu Tidak Bisa Menutup Ongkos Produksinya Tidak Bisa Menutup Ongkos Bubuk Tidak Bisa Menutup Ongkos SDM Dan Lain Sebagainya Akhirnya Banyak Sekali Kita Lihat Bahwa Cabai Dibiarkan Menggantung Di Makanya Itu Kalau Kemudian Pondok Pesantren Al-Fatah Sudah Berinisiatif Mengolah Menjadi Cabai Buk Ini Kami Apresiasi Sekali Bapak Karena Sangat Baik Sekali Untuk Pengandaluan Inflasi Ada Beberapa Segmen Dari Pengembangan Habitrend Tidak Hanya Pertanian Kalau Pertanian Tadi Polanya Pertanian Terintegrasi Tapi Ada Bidang Bidang Lainnya Yaitu Halal Food Makanan Halal Lalu Kemudian Halal Fashion Atau Pakaian Halal Kemudian Energi Baru Dan Terbarukan Dan Pariwisata Ramah Muslim Di Soloraya Ini Kita Punya Banyak Sekali Objek Objek Wisata Dan Ini Juga Bisa Kita Kembangkan Apalagi Ketika Dikelola Pondok Pasantren Jadi Bukan Wisata Halal Tapi Wisata Ramah Muslim Dimana Kawasan Wisata Itu Nanti Kita Berikan Informasi Dimana Tempat Makan Yang Halal Dimana Sih Kita Kasih Informasinya Lokasi Wisata Dengan Masjid Itu Berapa Jaraknya Informasi Itu Semua Tersedia Sehingga Masyarakat Wisatawan Muslim Dapat Dengan Mudah Mengakses Informasi Tersebut Terkait Dengan Program Pertanian Pada Habit Trend Ini Kita Menyebutnya Sebagai Infratani Atau Integrated Farming With Technology Informasi Jadi Bagaimana Kita Mengembangkan Pertanian Terintegrasi Ini Dengan Menggunakan Informasi Dan Data Nah Ini Ada Beberapa Pondok Pesantren Yang Sudah Kita Bantu Infrataninya Ada Lima Pondok Pesantren Untuk Penanaman Komoditas Melon Yaitu Ponpes Darul Quran Di Kabupaten Seragen Lalu Ponpes Takmirul Islam Di Kota Surakarta Ponpes Kiai Ageng Selow Di Kabupaten Kelaten Lalu Ponpes Darul Hassan Di Kabupaten Sukaharjo Dan Ponpes Tani Yang Menanam Cabai Disini Ada Tujuh Ponpes Yaitu Ponpes Darul Amal Jati Yoso Kabupaten Karanganyar Ponpes Nurul Quran Simo Di Kabupaten Boyolali Ponpes Al-Fatah Pokoh Kidul Kabupaten Monogiri Yang tepatir Sekarang Ini Ponpes Al-Baba Mojosongo Kabupaten Boyolali Ponpes Barokah Bendosari Kabupaten Sukaharjo Ponpes Al-Utuah Johor Kabupaten Sukaharjo Dan Ponpes Darul Abror Kabupaten Boyolali Kami harapkan Bahwa Gerakan Penanaman Komoditas Komoditas Yang bisa Mempengaruhi Laju Inflasi Di masing-masing Kabupaten Ini bisa Sedikit banyak Berkontribusi Pada pengendalian Laju Inflasi Di daerah-daerah Di Soloraya Ini termasuk Di Monogiri Karena sekarang Kita punya Dua lokasi Pak Yang disurvei Untuk inflasi Ada Surakarta Dan Monogiri Dan uniknya Monogiri ini Inflasinya Masih lumayan Ya Pak Masih lumayan Karena Banyak Pengusaha-pengusaha Monogiri Yang merantau Ke Jakarta Dan ketika pulang Itu bawa duitnya Banyak Pak Nah pada saat Bawa duitnya Banyak Belanjanya juga Banyak Jadi harga-harga Cenderung meningkat Nah salah satu Solusi untuk Mengatasi peningkatan Harga tersebut Adalah memenuhi Kebutuhan yang Cabai Beras Dan lain sebagainya Dan telur Dan lain sebagainya Bisa kita Propece sendiri Di Monogiri Bisa juga Kita kerjasamakan Dengan kabupaten lain Yang ada di sebelah-sebelahnya Bisa juga dengan Sukoharjo Bisa dengan Boyola Dan sebagainya Ketika pasukan itu Sudah terpenuhi Mudah-mudahan Harganya Juga bisa Stabil Insya Allah Mungkin itu Pengendalian Pengendalian Inflasi Demikian Yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini sebutnya Ini sebutnya Soker Bakso kering Kalau yang sambal ikan patin Tulu di SMK Bikin sambal Karena di sini Dan sebelum Lanjut lagi Barangkali ini Teman-teman pers Kalau ada yang ditanyakan Mongok Ibu Khususnya Yang Terima kasih Sudah merahan Aku harus ambil Ambil aja pak Video Terima kasih 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 Terima kasih